Yo guys, Rah Gadget bersama Rah Krisna disini dan kali ini kita akan kembali membahas salah satu segmen laptop yang paling banyak dicari yaitu laptop 5 jutaan terbaik untuk akhir tahun 2021 Tahun baru, semangat baru, dan laptop baru Nah, buat kamu yang lagi nyari laptop nih, khususnya yang budgetnya 5 jutaan Pada video kali ini, Rah Gadget akan merekomendasikan 5 laptop yang memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing dan tentunya harganya itu di sekitaran 5 jutaan sampai mentok-mentok 6 juta to atau 5,999 Nah, buat kamu yang punya budget 5 jutaan dan pengen laptop buat ngantor, kuliah, editing tipis, atau bahkan bermain game ada laptop yang sesuai kebutuhanmu Jadi simak aja videonya baik-baik biar kamu bisa memilih laptop yang paling tepat untukmu Nah, sebelum ke nomor yang pertama, jangan lupa klik tombol subscribe dulu di channel Rah Gadget ini biar kamu senang bisa mendapatkan rekomendasi laptop lainnya di masa-masa yang akan datang Nah, kita langsung aja ya ke nomor yang peramal All I want, all I want, me and you Laptop 5 jutaan terpak 221 kali ini dibuka oleh Acer Aspire 3 A31435P69E Laptop Acer ini merupakan bentuk nyata dari hashtag berani beda Yap, laptop ini memiliki keunikan dan perbedaan yang cukup signifikan dibanding laptop 5 jutaan lainnya Mulai dari jeroannya aja udah beda Intel Celeron N6000 dengan grafis Intel UHD Graphics Kombinasi tersebut didukung oleh RAM 4GB DDR4 2400MHz dan SSD 256GB M.2 NVMe Jeroan yang berani beda ini untungnya memberikan kabar baik buat kita semua Karena sanggup membuat laptop ini bisa menjalankan aplikasi-aplikasi harian Mulai dari ngetik di Microsoft Word, bikin PowerPoint di PPT, rapat pakai Zoom, streaming YouTube, editing di film mora hingga bermain game-game mainstream Yap, laptop ini udah bisa dipakai bermain game-game mainstream Game-game yang udah bisa kamu mainin itu seperti Dota 2, S2017, dan CSGO Jadi buat yang nyari laptop untuk kerja, sekolah, atau kuliah SRS Fire 3 ini merupakan pilihan yang tepat Nah, hashtag berani bedanya ini juga berlaku pada layar laptop ini 14 inch Full HD dengan panel IPS Awalnya aku kurang percaya sama tulisan speknya ya Masa sih laptop 5 jutaan di Desember 2021 ini udah ada yang pakai panel IPS Full HD lagi? Ya, jawabannya ada Ya, laptop SR ini Nah, dengan begitu laptop ini udah nyaman banget buat dipakai nonton Udah senyaman laptop 7-8 jutaan lah Ditambah lagi nih, baterainya ini diklaim bisa mampu bertahan hingga 8 jam Bikin kamu yang doyan nonton Drakor atau Marathon nge-YouTube Bakalan betah banget menggunakan laptop ini Aspek lain dari laptop ini udah cukup oke Tebal 1,99 cm dengan berat 1,45 kg Desain yang fresh dan port yang cukup lengkap Laptop 5 jutaan terbaik 2021 selanjutnya adalah Asus VivoBook A509FA Bang, laptop 5 jutaan yang layarnya gede tapi nggak burik ada nggak bang? Bang, laptop Asus 5 jutaan yang bagus apa bang? Nah, buat kamu yang punya pertanyaan seperti tadi Jawabannya adalah Asus A509FA ini Layar gede, 15,6 inch Full HD walau panelnya masih TN Performa oke punya Intel Celeron N4035U Grafis Intel UHD 610 Plus RAM 4GB DDR4 Dan SSD 512GB M.2 NVMe Spek kayak gini tuh bakalan cocok banget buat kamu Yang pengen laptop, layarnya gede Enak buat dipake nonton Dan lancar jaya buat dipake nugas atau kerja kantoran Buat yang juga pengen bermain game Laptop ini masih bisa mainin game seperti Dota 2, CSGO, PS217, atau Valorant Tapi biar gamingnya lebih mantep lagi Aku saranin buat kamu upgrade RAM-nya menjadi minimal 8GB dual channel Buat yang lebih sering keluar rumah Asus A509FA ini tergolong manusiawi dalam hal ergonomis Laptop ini memang cukup tebal di 2,31 cm Tapi untuk bobotnya itu masih tergolong cukup ringan Yaitu di sekitar 1,6 kg Terus kalau kamu LDR-an sama colokan Baterai 32Wh-nya udah bisa bertahan hingga 6 jam Untuk penggunaan standar Jadi gak masalah lah ya Kalau jauh-jauh dari colokan Nah untuk portnya sendiri udah lengkap Dan sudah ada USB Type-C-nya Laptop 5 jutaan terbaik 2021 selanjutnya Adalah Acer Aspire 3 A31422 Tadi kita udah bahas Aspire 3 yang pake prosesor Intel Dan sekarang kita akan bahas Aspire 3 yang pake prosesor AMD Jika dibandingkan dengan Aspire 3 di nomor 1 tadi Yang berani beda Aspire 3 di nomor 3 ini Masih tergolong cukup mainstream Meski begitu Performa yang dibawa tetap bersaing kok AMD Athlon Silver 3050U Dengan grafis AMD Radeon Graphics RAM 4GB DDR4 Onboard Dan SSD 256GB M.2 NVMe-nya Membuat laptop ini sudah bisa diandalkan Untuk menunjang aktivitas harianmu Mulai dari nugas, ngantor, ngedit, nonton, hingga nge-game Yaps, performanya yang 11-12 dengan Celeron N6000 ini Membuatmu udah bisa main game seperti PES 2017 Valorant, Dota 2, dan CSGO Ngomongin soal layar Aspire 3 A31422 ini Membawa layar yang tergolong standar banget 14-inch HD dengan panel TN Ya, walau begitu Kalau kamu mau pake nonton Laptop ini udah cukup nyaman lah Standar laptop 5 jutaan Nah, kalau ngomongin soal ergonomis Laptop ini memiliki tebal di 1,99 cm Dengan berat 1,9 kg Baterai 2 cell-nya sendiri Udah bisa bertahan sekitar 6 jam Jika dipake nonton sambil bersing-bersing ringan Terakhir, untuk portnya cukup lengkap Namun sayangnya belum ada USB Type-C Laptop 5 jutaan terbaik 2021 selanjutnya Adalah Asus VivoBook E210MA Buat kamu yang mengedepankan desain, look, dan kemewahan dari sebuah laptop Asus VivoBook E210MA ini merupakan laptop yang cocok buat kamu Alasannya bisa kamu temukan dengan menyimak footage ini Yap, laptop ini kalau disimak baik-baik Terlihat seperti laptop 9 jutaan Bahkan 11 jutaan Bodinya yang compact Desain yang terlihat mewah Hingga touchpad dengan fitur integrated numpadnya Membuat mata kita gampang banget melirik laptop ini Terbukti dari bobotnya yang hanya 1 kg dengan tebal 1,68 cm Membuatmu bakalan betah banget bawa laptop ini ke tempat tongkrongan, kampus, atau kantor Akan tetap ini, buat kamu yang mendewakan segala-galanya adalah spek Mungkin Asus E310MA ini kurang cocok buat kamu Pasalnya jeroannya ini nggak semenarik desainnya CPU Intel Celeron N4020 Grafis Intel UHD 600 RAM 4GB DDR4 2400MHz Dan SSD 256GB M.2 NVMe Yang perlu diperhatikan juga adalah layar 11,6 inch HD berpanel TN-nya Yap, 11,6 inch Bakalan terasa kecil banget buat kamu yang nyari laptop berlayar besar Terlepas dari hal tersebut Performa laptop ini sebenarnya udah cukup oke Nugas di Microsoft Word, bikin port point Nonton Youtube, nonton film, hingga ngedit ringan Udah bisa dijalankan dengan lancar Terlebih lagi, baterai 2 cell-nya ini membuat laptop ini bisa menemani mu Hingga 10 jam jika kamu gunakan nonton atau aktivitas ringan Terakhir untuk portnya Udah lengkap dan sudah ada USB Type-C-nya Laptop 5 jutaan terbaik 2021 yang terakhir adalah Acer Aspire 3 A31435 Bang, kok Aspire 3 lagi? Perasaan tadi udah muncul 2 kali Oke oke, aku juga mikirin hal yang sama pas nulis skrip ini Tapi setelah aku pikir-pikir lagi Aspire 3 yang muncul 3 kali ini Dirancang khusus untuk kebutuhan yang berbeda-beda Yang nomor 1 buat yang nyari layar dan ada budget lebih Yang nomor 3 buat yang mentingin performa dan pengen ngesip budget Sementara yang nomor 5 ini buat yang penting laptopnya bisa dipakai nugas Dan budgetnya bisa ditekan serendah mungkin Yap, dengan budget mulai 5,2 juta aja Kamu sudah bisa mendapatkan laptop yang bisa diandalkan Untuk nugas, editing, hingga bermain game-game ringan Semua ini berkat Intel Celeron N5100 Yang berduet dengan Intel UHD Graphics RAM 4GB DDR4 2933MHz Dan SSD 256GB M.2 NVMe Nah, dengan begitu Kamu sudah bisa mainin game seperti Dota 2 dan CSGO Dari segi ergonomis Aspire 3 A314-35 ini Memiliki ketebalan 2 cm Dan bobot yang setara dengan laptop 14 inch lainnya Yap, laptop ini memiliki layar 14 inch HD dengan panel TN Batere 41Wh-nya sendiri sudah bisa bertahan hingga 8 jam untuk penggunaan standar Terakhir, untuk portnya sendiri sudah cukup lengkap Namun sayangnya belum ada USB Type-C-nya Yo guys, itu dia 5 laptop 5 jutaan terbaik untuk akhir tahun 2021 ini List lengkap dan link pembelian dari semua laptop tadi sudah aku taruh di deskripsi video ini Jadi bisa kamu langsung cek aja deskripsinya Di sana juga sudah tertera rekomendasi lainnya Seperti laptop 6 jutaan terbaik, 7 juta, 8 juta, 9 juta, 10 juta Hingga laptop gaming itu juga semuanya sudah ada Bisa langsung cek deskripsi dah pokoknya Oke, terima kasih buat yang sudah nonton Jangan lupa subscribe dulu Karena kedepannya kita akan bahas laptop 6 jutaan terbaik Jadi bisa langsung subscribe biar gak ketinggalan kontennya Oke, itu aja dari aku Like kalau kamu suka Dislike aja kalau gak suka Dan kita ketemu di video laptop 6 jutaan terbaik Sampai jumpa